Selamat kamu bebas, jadi diri kamu, kamu merdekakanlah diri kamu, gak usah pusing sama pemikiran orang Ya yakin aja sih sama takdir Allah tuh rencana lo udah pasti paling indah Halo, apa kabar sahabat berita artis terbaru? Untuk para kaum wanita muslima tentunya menutup aurat sudah menjadi kewajiban Bukan karena mengikuti tren saja, bahkan beberapa artis sudah memutuskan untuk berhijab Karena ketatanya para artis ini harus rela kehilangan pekerjaannya sebagai artis seni peran loh Artis tanah air juga tak segan menolak tawaran syuting karena disuruh untuk lepas hijab Seperti halnya Alicia Subandono hingga Zazkia Sungkar Ini dia, tetap istiqomah 8 artis tolak syuting lantaran dipaksa buka hijab Alicia Subandono Artis cantik Alicia Subandono memang sudah memutuskan berhijab setelah menikah dengan aktar tampan Dode Harlino Dimana Alicia sendiri dulunya tenar sebagai bintang remaja Ibu dua anak ini sering memperoleh tawaran pekerjaan yang mengharuskannya dirinya untuk melepas hijab Tapi sayangnya karena sudah berhijrah semua tawaran tersebut ditolak olehnya Artis yang lebih akrab di sopa Ica ini mengaku sudah Jika saat ini dirinya jauh lebih selektif dalam memilih pekerjaan Ya memang sih rezeki akan datang dari pintu mana saja Jadi gak masalah ya Kakak cantik walaupun harus menolak job syuting yang itu Masih banyak kok peluang lainnya Semangat dan semoga stikopah selalu Citra Kirana Tidak hanya istri Dode Harlino saja Ternyata istri dari artis tampan yang kerap kali mundar-mandir di layar kaca ini Juga mengalami hal serupa Dimana Citra Kirana atau yang kerap di sopa Ciki ini Menjadi salah satu artis yang menolak tawaran syuting karena disuruh lepas hijab Adalah Citra Kirana Baru beberapa saat setelah dirinya memutuskan untuk hijrah Istri rezeki Aditya tersebut Sumpat mengalami pergolakan batin Hal tersebut lantaran dirinya memperoleh tawaran syuting dengan syarat tidak berhijab Namun karena kemantapan hatinya Dan tetap teguh dengan pendiriannya Untuk tidak lagi melepas hijab Meskipun apapun alasannya Cudmoy Rizka Lanjut ke artis selanjutnya Disini ada Cudmoy Rizka Ya, artis cantik yang saat ini mulai go publik dengan hijabnya sejak bulan November 2018 Istri Roger dan Warta tersebut mengaku jika saat ini dirinya lebih selektif Dalam memilih tawaran pekerjaan setelah berhijrah Bukan berarti dia tidak pernah memperoleh tawaran syuting yang mengharuskannya untuk melepas hijab ya sahabat Tapi dia memang menolak semua tawaran tersebut Karena ingin istiqomah dalam menjalankan perintah Allah Dini Aminarti Dini Aminarti mantap menutupi oratnya sejak Januari 2016 Sebagai bintang sinetron PowerPoint atas Ia mendapatkan berbagai tawaran syuting sinetron Sebagian tawaran yang datang memintanya untuk melepas hijab Istri Dimas Seto itu yakin bahwa keputusannya pelijab tidak akan mempengaruhi rezekinya Jadi ia pun menolak tawaran tersebut Dinda Hau Setelah mantap berhijrah Dinda Hau lebih selektif memilih pekerjaan Ia tidak akan mengambil pekerjaan yang mengharuskannya melepas jilbab Bahkan ia telah merelakan beberapa tawaran peran yang menggiurkan Dinda terakhir kali tampil tanpa hijab dalam film Saya Love You Yang rilis pada 4 Juli 2019 Tika Bravani Artis Tika Bravani kini telah berhijab Ia juga menolak tawaran pekerjaan yang memintanya meninggalkan hijab Baik di film maupun ataupun di kegiatan lainnya Poidaha, diakui istri Dimas Aditya ini tawaran tersebut tidak sedikit jumlahnya Wanita 29 tahun ini juga bersyukur Karena lingkungan syutingnya menuntunnya untuk tidak hanya mengejar duniawi Tapi juga ukrawi Selama berhijab, Tika mengaku lebih mudah untuk ikhlas menerima suatu permasalahan Bahannya itu, Tika Bravani juga ingin tampil secara syari Namun karena dirinya mengaku pribadi yang cukup lincah Maka ia lebih memilih untuk tidak menggunakan pakaian yang ketat Tika juga belum siap apabila disuruh tampil dengan pakaian yang terlalu longgar Jika Anda menyukai video ini, silakan klik like dan subscribe Untuk mendapatkan video berita artis terbaru dan terupdate dari kami Zazkia Adyameika Sukses dalam perangnya di film Ayat-Ayat Cinta Membuat Zazkia dapat banyak tawaran Sejak bermain di sinetron kiamat sudah dekat Namanya melembung bak roket Perangnya sudah tak diragukan lagi Tapi kali ini ia menolak tawaran film layar lebar Habis disuruh lepas hijab Ujarnya Kepada detik hot Jumat 28 Maret Malam di Uplasa X Jalan MH Tamrin, Jakarta Ia mengaku peran yang ditawarkan itu sangat kacau balau Tidak cocok dengan apa yang dia ingin perankan Sayang, ia tidak menjelaskan lebih rinci Zazkia Sungkar Tidak sedikit selebriti yang rela melepas hijab Untuk mendapat peran di berbagai film Tapi tidak buat Zazkia Sungkar sekali Sudah memutuskan untuk berkerudung pantang Untuk melepasnya Apalagi hanya alasan untuk sekedar dapat peran di film Istri bintang akting Irwansia ini Tidak ragu untuk menolak peran yang memintanya Untuk melepas menutup auratnya Hal tersebut dibuktikannya Ia diminta untuk main film Harim di Tanah Haram Keberuntungan Rupanya tengah berpihak pada kakak kandungnya Shiren Sungkar ini terbukti Walau sudah menolak peran utama tersebut Zazkia malah diminta oleh sutradara film Untuk menjadi cameo Sekaligus mengisi soundtrack film Ciptaan Meli Goslo Ketika ditanyakan kenapa dirinya Mulai mengurangi aktivitas di dunia hiburan Putri Selung, pasangan selebriti senior Max Sungkar dan Fanny Fanny Bauti ini Mengakukal aktivitasnya Sengaja dipotasi sesuami Untuk lebih dekat dengan anaknya Terima kasih telah menonton!